Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Miss Maria Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika Nah, kali ini kita akan pelajari masih tentang membaca data Bentuk diagram gambar dan bentuk diagram Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat membaca data dalam bentuk diagram gambar dan batang Baiklah anak-anak, mari kita simak bersama-sama Tentang diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram Merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak data Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data Berikut contohnya Nah, ini adalah piktogram jumlah buku cerita yang dimiliki siswa Di sini ada nama siswanya, ada jumlah bukunya Biasanya di bawahnya pasti diberi keterangan Nah, dari satu gambar tersebut Artinya adalah satu buku pada piktogram ini ya anak-anak Nah, dari piktogram di atas dapat diperoleh suatu data sebagai berikut Yang pertama, Kiara memiliki empat buku cerita Nanda memiliki dua buku cerita Lung Cahya memiliki tiga buku cerita Kesya memiliki satu buku cerita Mirah memiliki lima buku cerita Jadi berdasarkan piktogram yang ada Kita bisa memperoleh datanya Seperti yang sudah mis bacakan Kemudian misalkan memberikan contoh soal yang pertama Berdasarkan data di bawah ini Buatlah diagram gambarnya Data yang ada adalah Banyak siswa TK adalah 8x20 sama dengan 160 siswa Banyak siswa SD adalah 9x20 sama dengan 180 siswa Banyak siswa SMP adalah 5x20 sama dengan 100 siswa Banyak siswa SMA adalah 6x20 sama dengan 120 siswa Jadi berdasarkan soal ini Anak-anak perhatikan Di setiap banyaknya siswa tingkat TK, SD, SMP, SMA Itu dikalikan dengan 20 Berarti Kita buatlah piktogramnya Anak-anak seperti ini Jadi ada tingkat pendidikannya Tingkat pendidikannya dari data itu adalah TK, SD, SMP, SMA Kemudian kita hitung jumlahnya Kalau kita harus menghitung 160 siswa Itu pasti banyak gambar Dan untuk menghitungnya Kalau tidak teliti bisa salah Nah karena disini dikali 20 Jadi satu gambar ini mewakili 20 orang Ya anak-anak Nah Kalian tinggal gambar saja TK 8 gambarnya SD 9, SMP 5, dan SMA ada 6 Yang artinya Setiap satu gambar mewakili 21 orang Nah sampai disini anak-anak sudah paham Oke Miss punya contoh soal yang kedua Buatlah diagram gambar dari data berikut Data penjualan sapi perah selama 4 tahun PT Maju Mundur Disini ada tahunnya Dan jumlah sapinya Ada tahun 2007 jumlahnya 7 ribu Tahun 2008 jumlahnya 10 ribu Tahun 2009 jumlahnya 9 ribu Dan tahun 2010 jumlahnya 12 ribu Bagaimana penjelasannya untuk membuat Piktogramnya Sebagai berikut Nah disini ada tahunnya Disini juga ada banyak sapinya Jadi kita membuat gambar sapi ya Anak-anak Disini karena ini nilai jumlahnya adalah ribuan Kita tidak mungkin membuat gambar sapi sampai ribuan Jadi kita buat satu gambar itu mewakili seribu ekor Ya Satu sapi mewakili seribu ekor Jadi kalau tahun 2007 itu 7 ribu Maka gambarnya adalah Ada 7 sapi di tahun 2007 gambarnya ya Berarti itu 7 ribu Nah 2008 kita buatnya sapinya gambarnya 10 2009 9 gambar sapi 2010 12 gambar sapi Karena kalau masing-masing dikalikan seribu Hasilnya sama seperti Tabel yang ada Sampai disini anak-anak sudah paham kan Kemudian Kita masuk ke materi yang kedua yaitu diagram batang Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang Diagram batang dapat dibuat secara tegak lurus atau mendatar Berikut contohnya ya anak-anak Nah seperti ini contohnya Ini adalah diagram batang dari nilai ulangan matematika siswa kelas 5 Jadi disini yang mendatar itu adalah nilai kemudian yang Barisnya itu adalah banyak siswa Diagram batang berikut kita bisa membacanya Sebanyak 4 siswa karena diagram batang tersebut menunjukkan banyak siswanya 4 Itu mendapatkan nilai 6 Kemudian Sebanyak 7 siswa Itu mendapatkan nilai 7 Perhatikan batang yang nilainya 7 Nah itu di tengah-tengahnya 6 dengan 8 Karena di tengah-tengahnya angka 6 dengan 8 itu adalah 7 Maka diketahui adalah sebanyak siswanya menunjukkan Kemudian Sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 8 Ya Kemudian Sebanyak 9 siswa Mendapatkan nilai 9 Jadi anak-anak lihat itu Berhentinya paling ujung atas itu Di antara 8 dengan 10 Jadi dia 9 siswa banyaknya Kemudian Sama juga Yang mendapatkan nilai 10 Itu sebanyak 5 siswa Karena di antaranya 4 dengan 6 Sampai disini Ini anak-anak sudah paham kan Baiklah Contoh soal selanjutnya Perhatikan Resi pemilu kada pada suatu kabupaten Ditunjukkan seperti pada tabel berikut Pasangan calon bupatinya ada 6 calon A, B, C, D, E, F Nah untuk presentase perolehan suara Pasangan calon bupati A 23%, B 15%, C 37%, D 6%, E 12%, F 7% Bagaimana bentuk diagram batangnya? Kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang Seperti berikut Nah Karena ini Persentasenya itu kelipatan 5 Jadi anak-anak perhatikan Ini antara tengah-tengah Berarti di Di tengah-tengahnya 20% sama 23% Itu adalah 23% Anak-anak bisa membuatnya seperti ini Anak-anak Mudah kan? Ya Untuk itu Anak-anak bisa melanjutkan dengan mengerjakan tugas Anak-anak bisa buka buku bos kalian Halaman 228 Kerjakan yang nomor 1 dan 3 saja Lalu Untuk diagram batangnya Halaman 234 Nomor 2 dan 3 Jadi Total ada 4 nomor yang anak-anak harus kerjakan Selamat mencoba ya anak-anak Terima kasih Sudah menyimak video pembelajaran kali ini Tetap semangat belajar Jaga kesehatan Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati